Hai pemuda baiklah sekarang saya akan melanjutkan materi tentang tombol kontrol A sampai Z yang sebelumnya pernah saya berikan selamat menyaksikan semoga bermanfaat sebelum saya lanjutkan materi tentang tombol kontrol lanjutan ini sedikit ulasan pada materi sebelumnya dan yang belum pernah melihat silahkan lihat video saya sebelumnya tentang kontrol A sampai baik oke sekarang giliran kontrol J fungsi kontrol J ini untuk membuat teks menjadi rata ke kanan dan kiri artinya kiri dan kanannya itu menjadi rata sehingga agak full menutupi seluruh bagian dokumen sesuai dengan margin yang sudah ditentukan untuk kontrol K fungsinya membuka kotak dialog insert hyperlink maksud hyperlink ini agar kita bisa menghubungkan teks kita yang ganti kita pilih ke dokumen yang lain atau ke halaman yang lain jadi setelah kita klik ada teks tersebut nanti akan dibawa ke dokumen yang tadi sudah kita pilih caranya kita tekan kontrol dan kita klik ini sudah dibawa ke dokumen yang lain sesuai yang tadi sudah kita tentukan selanjutnya tombol kontrol dan huruf L untuk membuat kotak format teks menjadi rata kiri jadi rata kiri dan kanan untuk L itu ratanya sebelah kiri atau left dan kontrol M untuk menggeser plus line ident dan jadi agak menjorok ke dalam atau ke sebelah kanan ketika kita tekan kontrol dan M sekali ya agak seluruh paragraf yang kita pilih tadi langsung menjorok ke dalam untuk kontrol N fungsinya membuat atau membuka dokumen yang baru jadi setelah kita menulis mungkin membuat dokumen yang baru tinggal tekan kontrol dan nanti akan disiapkan sebuah alaman yang masih kosong ini cirinya kontrol O membuka file atau dokumen yang pernah kita simpan sebelumnya tinggal kita pilih posisi di foldernya dimana file yang akan kita buka akan menampilkan kotak dialog open klik open ini file yang pernah saya simpan di komputer ini bisa kita buka dengan kontrol dan kontrol F maaf kontrol T ya kayak itu untuk mencetak atau biasa disebut dengan ngeprint kita bisa tentukan jenis printernya dan klik tombol print kontrol key jadi kalau kita sudah membuat atau bulatan numbering atau penomeran pada masing-masing baris untuk menghilangkannya secara bersamaan kita bisa tekan kontrol dan key otomatis nomor-nomornya akan hilang kembali kontrol R untuk memposisikan atau format tag menjadi rata kanan rata ke sebelah kanan sementara sebelah kirinya tidak rata jadi ada rata kanan rata kiri rata tengah dan rata kiri dan kanan untuk R ini posisi textnya akan berata kanan sementara kontrol S menyimpan dokumen di kalau kita tekan kontrol secara otomatis dokumen akan tersimpan kontrol T menggeser tab tab pada mistar yang bagian bawah saja langsung itu bagian baris yang kedua baris yang kedua pada paragraf dan baris selanjutnya kontrol U atau underline underline ini biasanya digunakan untuk membuat laris bawah pada teks yang terpilih di sebelumnya kita pilih dulu teksnya bisa contohkan saya memilih satu kata dengan kontrol dan U akan diberikan laris bawah pada teks yang tadi sudah kita pilih atau sudah dibob kontrol V kontrol V menampilkan hasil teks yang sudah di copy teks atau gambar yang tadi sudah kita copy dengan kontrol C untuk menampilkannya dengan kontrol V bisa kita gunakan berkali-kali selanjutnya ada kontrol V untuk menutup Microsoft Office bisa Microsoft Word Excel dan lain-lain jadi langsung tertutup dan menampilkan peta konfirmasi apakah disimpan atau tidak jika disimpan nanti akan tersimpan di file yang sama jika tidak dia langsung tertutup tetapi aplikasinya tetap masih aktif ya kontrol X fungsinya memotong memotong maksudnya memindahkan sudah menghapus teks yang kita pilih itu dihilangkan sementara kontrol V kita pindahkan ke posisi yang lain dengan kontrol V atau menampilkan hasil copy atau hasil cut ini saya coba Assalamualaikum saya pindahkan nah sementara kontrol Y di instruksi yang pernah kita lakukan baik itu menghapus memberikan pengaturan pada teks setelah kita batalkan itu bisa kita jalankan kembali dengan kontrol Y untara jet adalah membatalkan perintah atau aktivitas yang terakhir ini ada tulisan teks yang tadi kita kasih besar kemudian kita kontrol Z akan kembali menjadi normal sebaliknya dengan Y yaitu menjalankan kembira kembali perintah yang tadi sudah kita batalkan baik demikian beberapa fungsi tombol kontrol saya akan memberikan materi selanjutnya tentang fungsi tombol kontrol yang dikombinasikan dengan karakter terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh